ini saya adalah pembina dari Yayasan Dama Suka Indonesia. Dan saya membawa ajaran ini ke Indonesia dengan harapan bisa membawa ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, bahkan bisa ini yang adalah hasilnya. Jadi kalau kita meditasi melalui Brahma Wihara dengan Dayasan Dama Suka Indonesia, maka inilah hasil yang akan kita dapatkan, yaitu hidup dan pikiran lebih tenang, sehingga lebih sehat secara keseluruhan. Kemudian hidup dan pikiran kita lebih bahagia. Kita bisa lebih rukun dengan lingkungan seputar karena kita punya meta atau cinta kasih. Kemudian kita bisa lebih sabar, menerima keadaan seperti apa adanya, kita tidak mudah marah, tidurnya bisa lebih nyenyak, kemudian pikiran kita jernih dapat mengambil keputusan dengan tepat, batin yang tenang, seimbang saat sudah mengalami UPK atau tenang seimbang. Dan kita bisa mencapai keadaan meditasi tertinggi, yaitu berwipasana di dalam jana. Mungkin bro dan sis ada yang mendengarkan, kita hanya melakukan samata atau hanya melakukan wipasana. Itu ternyata kurang tepat, karena beliau, Sang Buddha sudah menjelaskan bahwa harus seimbang antara samata dan wipasana bersama-sama. Dan inilah yang kita praktekkan di twin. Kemudian kita bisa mencapai nibbana dalam kehidupan ini juga bro dan sis. Jadi tingkat-tingkat kesucian itu bukan lagi merupakan mitos yang duduk saya pikir tidak mungkin kita alami. Tapi ternyata banyak sekali murid bantai yang melewati tiga tingkat kesucian pertama. Sotapana, sekadagami, anagami. Yang arahat itu belum ketemu. Jadi ini adalah satu hal yang betul-betul bisa kita alami di dalam meditasi ini. Dan ini yang membedakan teknik meditasi twin, Tranquil Wisdom Insight Meditation, yang merupakan bersama antara samata dan wipasana. Inilah yang Bantewi Malaramsi temukan bro dan sis. Yaitu pasang bayang. Pasang bayang ini artinya menenangkan atau merilekskan. Yang dulu tidak pernah diajarkan oleh guru meditasi lainnya. Bantewi menemukan ini di dalam suta, yaitu di dalam Majimanikaya nomor 10. Dan ada lagi satu suta yang saya lupa, tapi ada di bagian, kalau saya tidak salah ingat itu kayak gata sati suta, yaitu ada kata-kata ini, pasang bayang, yaitu menenangkan atau merilekskan. Inilah yang Bantewi temukan. Dan pada saat beliau merilekskan ketegangan dan keketatan itu, yang merupakan tanha atau nasu keinginan, di mana di situ adalah loba, keserakahan, dosa, penolakan atau kebencian, dan moha, yaitu delusi. Ini akan menyebabkan ketegangan dan keketatan di dalam kepala kita, di selaput otak kita atau meningis. Dan pada saat kita rilekskan, maka kita mulai mengikis loba dosa moha yang merupakan kekotoran batin kita. Dan inilah formula yang sangat mudah untuk bisa bro dan sis pakai. Jadi saya mau menggunakan background ini, supaya bro dan sis bisa mengingat nanti. Apa yang harus dilakukan? Ini yang kita lakukan saat kita ada gangguan di dalam meditasi atau kehidupan sehari-hari. Cuma tahu, kenali, lepaskan tidak boleh diperhatikan, rilekskan ketegangan, kemudian kita manis tersenyum kembali, mengembalikan perhatian kita kepada objek atau kepada apa yang sedang dilakukan, dan mengulangi langkah ini berulang-ulang. Jadi 6R ini adalah ternyata kunci bagi kita untuk mengikis loba dosa dan moha. Keserakahan, penolakan, atau kebencian, dan juga delusi. Jadi ini satu persatu kita bahas sedikit, supaya bro dan sis bisa mengingat, kita kewaspadaan itu mengingatkan kita untuk mengobservasi pergerakan apapun dalam perhatian batin dari satu hal ke hal lainnya, dan memperhatikan perubahan ketegangan di pikiran dan badan. Saat ada loba, keserakahan, dosa, penolakan, atau kebencian, dan moha delusi, maka dia muncul dalam bentuk ketegangan dan keketatan dalam pikiran dan badan. Dan nasuh keinginan atau tanha ini muncul dalam ketegangan dan keketatan di pikiran dan di badan. Jadi ini adalah tanha kita, saat kita bisa mengenali gangguan itu. Kemudian kita langsung lepas, tidak boleh diperhatikan, tidak boleh dianalisa. Yang penting adalah bagaimana cara bekerja itu muncul yang terpenting, bukan untuk dianalisa. Karena meditasi ini adalah meditasi perasaan. Lalu kita merilekskan, melepaskan perasaan dan sensasi dan bentuk pikiran apapun tanpa mencoba mengontrol. Ada ketegangan yang sangat halus, hampir tidak terdeteksi. Tapi kita bisa perhatikan itu dalam pikiran dan badan kita. Nah, seorang meditator ini mempunyai kesempatan untuk melihat dan mengalami hal yang alami dan lega pada saat kita merilekskan ini. Jadi ini adalah langkah step yang paling penting di dalam 6R, yaitu merilekskan. Tapi 6R ini tidak boleh cuma relax, 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 tidak boleh. Jadi satu rangkaian sepenuhnya. Kemudian kita manis tersenyum kembali. Karena ini adalah meditasi cinta kasih, yaitu meta, yang akan bisa muncul. Trigger atau pemicunya adalah senyum kita. Senyum di pikiran, di mata, di ujung bibir, dan di hati. Ini membantu pikiran kita jadi lebih awas dan lebih ringan. Kalau kita tegang, serius nih. Mungkin bro dan sis pernah ikut retret meditasi ya, di mana orang-orang itu berkernyit, dahinya itu sampai berkerut-kerut gitu. Nah, itu mereka tidak bisa masuk ke dalam level ketenangan yang dalam. Ya, jadi ini menyebabkan pikiran itu jadi berat, dan kewaspadaan seseorang menjadi tumpul dan jadi lamban. Bahkan bisa jadi ngantuk kalau meditasi. Nah, makanya butuh senyum. Nah, ini sekali lagi, kita mau senyum di bibir dengan menaikkan sedikit ujung bibir, kemudian senyum di pikiran, senyum di mata, matanya jadi lembut, dan senyum di dalam hati, sehingga seluruh badan kita ini rasanya bahagia. Kenapa? Nah, ini. Kenapa kita senyum nih bro dan sis? Kalau kalian sekolah, terutama bagian kedokteran nih, nanti akan mengerti tentang kelenjar pituitari yang bisa mengeluarkan hormon beta endorfin, yang merupakan 200 kali lebih kuat dari morfin yang digunakan oleh dokter untuk anestesi. Beta endorfin ini membuat wajah kita menjadi relax dan segar, jadi fresh gitu pada wajah kita. Makanya kalau bro dan sis perhatikan, wajah saya bukan menyumbungkan diri, wajah sis Yuni yang ada di sini, yang merupakan pelatih dari meditasi kami ini, itu wajah-wajahnya ini segar, karena kita banyak senyum. Ya bro dan sis ya? Oke, jadi ini yang bisa kita lakukan, yaitu kita lebih banyak tersenyum. Nah, di sini kelenjar pituitari ini mengeluarkan beta endorfin dua kali lebih banyak dari tertawa, dan tiga kali lebih banyak pada saat kita melakukan perbuatan baik yang dilandasi dengan niat dan senyum. Pada saat kita berdana bro dan sis, pada saat kita memberi, berikan dengan pikiran yang bahagia, sehingga saat kita memberi itu kita bahagia, sebelum memberi kita bahagia, saat memberi kita bahagia, dan sesudah memberi kita bahagia. Itu dananya lengkap, jadinya. Nah, kalau kita senyum dan bahagia, kelenjar timus ini akan mengeluarkan beta endorfin sehingga tubuh menjadi jauh lebih sehat. Kalau bro dan sis mengerti tentang kenapa meditasi bisa menyembuhkan, nah itu, karena hormon beta endorfinnya muncul ya. Nah, lalu return, mengembalikan dengan lembut perhatian kita kembali ke dalam objek meditasi yaitu cinta kasih dan relax. Nah, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, pikiran kita keluar dari tugas kita. Di sini, kita cuma tahu, lepaskan, relaxkan, senyum, kembali lagi. Jadi ini, 6R ini bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya mengatasi gangguan dalam meditasi dan mengulangi semua siklus 6R, 6M ini secara terus-menerus dan melatih pikiran kita dalam menjalankan usaha benar. Di dalam Jalan Mulia Berunsur 8 kan ada usaha benar. Nah, kita memurnikan pikiran kita setiap kali kita mengganti kebiasaan dari nafsu, keinginan, dan kemelekatan yang merupakan penderitaan dengan suatu kebiasaan yang baik dengan melepaskan, merilekskan, dan tersenyum. Jadi sekali lagi, 6R ini adalah satu rangkaian. Mengenali, melepaskan, merilekskan, manis, tersenyum, dan mengembalikan perhatian kita. Dan juga mengulangi langkah ini berulang-ulang. Karena dengan bro dan sis menggunakan ini, misalnya ini kesel. cuma tahu nih kesel. Nggak boleh diikutin. Lepas. Rilekskan, senyum, kembali. Lama-lama keselnya hilang, lama-lama kita bisa lebih tenang. Ya, seperti itu. Nah, ini sebelum saya menuju ke informasi cara meditasi. Bro dan sis, ada yang mau tanya dulu nggak? Supaya saya maunya jelas nih. Karena sebenarnya KMB UI bekerja sama dengan kami membimbing meditasi ada sebulan sekali ya. Saya mau menyarankan dilanjutkan terus. Karena ini akan mendapat, kalian akan mendapatkan manfaat besar dengan mempraktekan meditasi ini. Ada yang mau bertanya? Mungkin mau raise hand atau mau komentar atau mau tanya di chat? Silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. informasi cara meditasi. Yaitu saat kita meditasi duduk. Itu boleh duduk di atas bantalan dengan padding yang bokong kita itu harus lebih tinggi daripada bagian kaki. Kenapa? Supaya peredaran darah kita lancar. Jangan duduk flat, rata. Begitu jangan. Karena kita itu kaki kita butuh space. Jadi kalau duduk itu sebaiknya satu di depan, satu di belakang kakinya. Kalau mau bersilah. Tapi kami tidak disarankan untuk duduk bersilah. Tapi duduklah di kursi. Karena dengan duduk kita kursi, duduk kita nyaman, maka kita bisa duduk lama dan pikiran kita bisa jauh lebih tenang. Jadi kalau mau duduk itu cari duduk yang enak. Tapi punggung tidak boleh menyender. Jadi kenapa? Punggung menyender ini aliran chi di belakang badan kita ini tidak jalan. Jadi bisa jadi meditabo. Meditasi sambil bobo. Yang kita nggak mau. Jadi kita maunya bisa duduk lebih tenang. Duduknya tegak dan relax. Jadi tidak boleh menyender terutama di punggung. Pinggang kalau mau disanggar kalau ada yang pinggang tidak nyaman boleh diganzel pakai bantal jadi duduknya bisa enak. Dan juga seandainya mau melonjor boleh duduknya melonjor. Tapi kaki kita tidak boleh mengarah ke rupang. Jadi menyamping itu boleh. Nah kemudian kita harus melakukan meditasi berjalan dulu bro dan sis. Supaya peredaran darah kita lancar. Meditasi berjalan ini mata diarahkan ke arah depan kurang lebih 6 sampai 8 3 sampai 4 meter ke depan matanya ke bawah. sambil tersenyum bawa rasa bahagia ini. Jadi ini yang akan dilakukan. Meditasi berjalan ini tidak boleh perlahan-lahan. Kita berjalan dengan langkah normal. Langkah seperti kita biasa jalan dari busway ke kampus. Dari kereta mau jalan ke kampus itu jalan normal. Dan ini kita bisa bawa dalam keseharian kita. Jadi kita bisa bawa cinta kasih ini. Saat kita sedang dimanapun. Jadi meditasi berjalan ini sama pentingnya dengan meditasi duduk bro dan sis. Kemudian kan kita kalau meditasi suka ngantuk. Nih saya mau kasih sedikit tips ya. Bro dan sis bisa menarik ujung telinga. Di sini banyak sekali syaraf-syaraf yang kalau kita tarik ini kita jadi seger. Kemudian kita boleh cuci muka. Karena kalian kan di rumah nanti ada waktu untuk ke toilet dulu untuk meditasi jalan 5 menit. Kemudian kalian tarik-tarik ujung telinga cuci muka biar seger. Karena kan ini udah agak mulai malam nih takutnya ngantuk ya. Kemudian kita bisa jalan maju jangan balik tapi mundur. Pastikan di belakang tidak ada orang tidak ada tangga. Juga bisa jalan turun naik tangga. Tapi kalau turun naik tangga nggak boleh mundur. Harus jalan normal. Jadi itu cara mengatasi mengantuk supaya tidak mengantuk dalam meditasi dan postur lebih tegak daripada biasanya. Kalau kalian mulai dalam postur merunduk seperti ini maka akan mudah ngantuk tidur. Tapi kalau kalian itu dalam postur tegak maka begitu kita mulai mau merunduk kita tahu badan kita mulai merunduk kita tegakan pelan-pelan. Itu gerakan pertama yang boleh bergerak. turun tegakan pelan-pelan. Gerakan kedua biasanya kita minta duduk 30 menit. Tapi hari ini karena waktu terbatas dan saya memberikan kesempatan untuk Q&A nanti jadi kita akan perpendek waktu meditasinya. Nanti saya akan lakukan guided meditation. Dan ada beda rasa sakit meditasi. Contoh nih bro dan sis lagi enak-enak duduk meditasi tiba-tiba kundaknya sakit sekali. sampai nggak tahan mesti bangun. Begitu bangun hilang rasa sakitnya. Itu rasa sakit meditasi yang bisa disiksal. Tapi kalau misalnya sakit bener bangun jalan masih sakit itu artinya posturnya keliru. Mungkin bro dan sis bisa taruh bantal di pangkuan jadi ininya nggak ketarik dan seputar apa namanya di leher ini ya. Jadi itu beberapa postur yang bisa membantu untuk bro dan sis ya. Nah jadi kita sebentar lagi akan melakukan meditasi cinta kasih tetapi sebelum kesana saya mau minta si Siyuni sharing dong sedikit pengalamannya dengan melakukan meditasi cinta kasih untuk memberikan semangat inspirasi motivasi bagi bro dan sis disini. silahkan sis Yuni. Baik Sis Brenda terima kasih selamat malam sis dan bro semuanya kenalkan nama saya Yuni terima kasih saya dulu itu sebelum meditasi saya itu punya trauma trauma saya takut akan api jadi bila mana ada kebakaran kebakarannya itu masih jauh sekitaran 500 meter atau sampai 1 kilo tapi saya udah gak bisa jalan udah gemeteran nah begitu saya meditasi kurang lebih retret kedua lah saya itu saya bingung juga kok saya itu kok bisa sekarang ini pada waktu itu saya di rumah sendiri terus api di kompor di jarang di atasnya itu lagi ngejarang minyak sayur mau ngegoreng kerupuk terus saya lupa saya tinggal keluar karena ada yang manggil terus setelah saya balik lagi saya duduk di ruang makan pas duduk di ruang makan saya mikir kok bau minyak gosong begitu saya nengok di dapur itu apinya itu sampai udah kayak obor sampai ke lapon tinggi pada waktu itu saya gak berasa bagaimana gak berasa takut gak berasa gemeter saya masuk ke dapur saya mikir waduh kepakaran ini ya apa dulu pertama saya matikan dulu lampunya cetek lampu mati terus kompor saya matikan kemudian apa lagi oh tabung gas ini saya cabut dia punya pipanya setelah itu api masih nyala bagaimana ya kalau saya sirem sama air apinya itu kan jalan masih bisa mikir saya terus saya ambil keset kaki saya kucurin di wastafel saya tutup saya tutup apinya gak kebus lagi naik ke atas terus saya angkat saya lempar ke belakang ke ruang belakang di kebun setelah itu saya duduk saya gak minum saya gak apa saya duduk tapi kok saya sadar kok saya bisa padahal setiap kali ada yang kebakaran saya itu gak bisa jalan gemeteran sungguh sungguh dan satu lagi itu trauma saya hilang satu lagi dulu saya itu sepanjang hidup saya saya selalu merasakan kesedihan yang tidak mengerti itu kenapa bisa begitu kemana aja saya pergi saya merasa sedih saya merasa susah pokoknya mellow terus jadi kan menderita tapi setelah saya meditasi semua itu hilang berganti dengan perasaan yang nyaman damai dan bersyukur saya merasakan kebahagiaan yang harus saya rasakan gitu sis luar biasa ya sis Yuni ya sis Yuni masih banyak sekali pengalamannya jadi kalau cerita panjang luar biasa jadi untuk yang muda-muda sis dan Roy ini yang masih kuliah istilahnya masa-masa muda adalah masa-masa yang suka dirasakan galau meditasi adalah obat yang sangat cocok untuk perasaan perasaan itu gitu aja terima kasih terima kasih banyak sis Yuni yang sudah bersedia sharing jadi bro dan sis saya mau jelaskan dulu penjelasan meditasi yang akan kita lakukan nanti setelah ini bro dan sis akan saya minta jalan jalan 5 menit lalu kita akan praktek kurang lebih 10 menit atau 15 menit tergantung waktu yang kita punya nanti kalau misalnya masih ada waktu kita bisa duduk lebih lama jadi supaya bro dan sis bisa merasakan manfaat biarpun cuma sebentar jadi diingat ini adalah meditasi perasaan bukan meditasi berpikir ya jadi kita harus mengingat rasa bahagia atau kebaikan yang pernah dilakukan contohnya saat bro dan sis misalnya berdana memberi ngasih makan anak kucing atau menggendong anak anjing itu akan seneng pada saat kita seneng kita akan senyum dan teruskan senyumnya jadi sepanjang meditasi ini kita senyum makanya bro dan sis saya akan minta nyalakan videonya supaya kita bisa melihat wajah cantik dan gantengnya dan saya bisa bantu mengingatkan seperti ini kentongan akan saya bunyikan nanti pada saat saya melihat bro dan sis kurang senyum karena kalau pada saat kurang senyum nanti mudah ngantuk nanti apa ya gak boleh bergerak kalau gatel gak boleh digaruk seperti itu kenapa? pikiran kita ini lebih bergerak saat kita bergerak maka dia akan ikut nah ini yang kita mau nih pikiran kita bisa tenang berhenti dan diam jadi ini yang akan kita lakukan kemudian akan ada rasa hangat di tengah dada dan itulah yang kita pancarkan kepada diri sendiri dan mendoakan semoga saya berbahagia semoga saya tenang semoga saya damai tidak diulang-ulang hanya sesekali dan merasakan doa itu jadi ini yang berbeda yang dilakukan oleh orang-orang di wihara-wihara atau cet-e-cet di mana semoga semua makhluk berbahagia tapi hatinya dongkol nah ini kita harus rasakan di dalam hati metakaruna mudita UPK ini berahmawihara semuanya adalah perasaan brodansis lalu lakukan itu 10 menit kepada diri kita sendiri kalau kita lagi kurang sehat misalnya perutnya sakit punggungnya sakit kita bisa arahkan rasa cinta kasih ini ke daerah badan yang sakit kemudian setelah sekitar 10 menit saya akan mengingatkan brodansis untuk membawa satu orang teman spiritual teman spiritual ini kriterianya sejenis yaitu sama-sama perempuan kalau anda perempuan laki-laki kalau anda laki-laki bukan keluarga untuk pertama kali orang ini harus masih hidup dan kita punya rasa kepengen bagi cinta kasih kita atau kita punya hormat kepada beliau contohnya misalnya dosen di kampus atau teman di kampus atau mau pakai sis uni atau mau pakai saya untuk yang perempuan boleh jadikan kami sebagai teman spiritual kemudian bawa ke dalam rasa bahagia itu dan mendoakan semoga kamu merasakan kebahagiaan yang saya rasakan apapun doa yang ingin bro dan sis ucapkan untuk teman spiritualnya 75% adalah perasaan cinta kasihnya 20% adalah doa untuk teman kita dan hanya 5% membayangkan kenapa cuma 5% karena tidak semua orang itu visual bro dan sis kalau tidak bisa membayangkan akan kesulitan dan it's okay hanya membawa rasa bahagia itu temannya dan terus tersenyum sepanjang kegiatan yang dilakukan nanti pada saat jalan tersenyum kemudian saat nanti ke toilet juga tersenyum saat sedang berjalan nanti dari rumah besok pagi mau ke kampus tersenyum pokoknya senyum sepanjang hari dan kita duduk minimum 30 menit jalannya 15 menit biasanya cuma karena waktu kita tidak bisa lakukan ini jadi kita akan cut short sebentar untuk meditasi jalan sampai sini ada gak bro dan sis yang belum paham karena kita mau praktek nih habis ini kita mau meditasi jalan lalu kita akan praktek silakan tanya dulu kalau ada yang bingung tentang kriteria teman spiritual misalnya silakan kalau ada yang mau tanya saya berikan kesempatan untuk bertanya dan minta semuanya on cam ya bro dan sis ya supaya nanti kalau wajahnya gak senyum kita bisa membunyikan jadi jangan malu untuk menyalakan videonya karena kita butuh melihat wajah foto aja gak cukup bro dan sis jadi walaupun kita baru pulang nih baru mandi atau belum mandi gak apa-apa yang penting wajahnya terlihat ya karena kita mau melihat wajah bro dan sis sekalian yang sedang senyum ada pertanyaan tidak ada yang bertanya oke kita akan melakukan meditasi berjalan selama 5 menit dari sekarang saya mau kasih kesempatan kepada bro dan sis untuk ke toilet dulu cuci muka dulu seger dulu ya 5 menit dari sekarang nanti saya akan bunyikan tentongan seperti ini dan saya minta bro dan sis kembali ke depan zoom oke silahkan saya akan nyalakan ini alarm supaya pada saat sudah 5 menit bro dan sis bisa jalan bisa jalan dan bawa temannya dengan happy atau kalau lagi gak bisa jalan karena di kosan tempatnya kurang luas bro dan sis boleh melakukan gerakan-gerakan stretching seperti ini ya jadi supaya nanti duduknya itu enak jadi jangan hanya duduk tapi kita mau olahraga gerak-gerak sebentar oke silahkan 5 menit nanti kita akan mulai tepat jam 8 bro dan sis kita akan mulai meditasinya jam 8 oke silahkan eh sorry 8 sekarang 7 4 6 7 50 jadinya jadi kita akan mulai 19 50 silahkan ke toilet dulu jalan dulu stretching dulu ya seperti ini gerakan kiri kanan kemudian kita stretching tarik ke belakang nanti putar lehernya misalnya kalau mau stretching duduk kalau saya suka stretching itu berdiri bukannya duduk jadi saya akan stretching dulu sementara itu seandainya ada yang mau bertanya saat ini juga dipersilahkan saya stretching dulu silahkan kalau ada yang mau bertanya stretching dulu gerak-gerak tadi saya turun ke samping kiri kanan gitu berputar ya supaya pinggangnya itu gak kaku gitu yang perlu ke toilet silahkan ke toilet dulu dan lakukan meditasi berjalan dulu saya juga sebentar off ke toilet untuk coach kita semua sambil kita tunggu sesi meditasinya sebentar lagi kita on cam dulu masih ada nih beberapa yang belum on cam kayaknya masih banyak ayo kita ayo kita on cam supaya meditasinya juga bisa diguide dan bisa dibimbing dengan baik juga dan kalau ada coach Cita yang mau ke toilet juga dipersilahkan sebelum kita mulai meditasi terima kasih jangan lupa jangan lupa kalau ada kalau ada yang mau bertanya bro dan si semuanya jangan malu-malu ayo bertanya biar lebih paham dan hasilnya nanti dapat kalau belum paham jalan terus bingung silahkan ya masih ada kesempatan nih Coach Cita untuk bertanya-tanya kalau masih ada yang bingung atau ada yang penasaran mungkin tentang sesi meditasi atau materi yang tadi sempat dikasih tahu boleh langsung ditanyain aja dan mungkin kalau malu untuk on mic boleh ditulis di kolom chat juga gak apa-apa oke kita sudah siap untuk kembali silahkan bro dan sis kembali ke depan zoom dan tolong nyalakan videonya supaya kita bisa melihat wajahnya karena penting untuk bagi kami sebagai pembimbing untuk bisa melihat wajah bro dan sis sekalian karena kalau kita gak senyum nanti cinta kasih atau meta ini tidak muncul bro dan sis ya jadi kita mau melihat wajah senyumnya sekarang sebelum kita mulai saya mau melihat wajah kalian ini cemberut sebentar gak senyum gak boleh ada yang senyum cemberut asem gitu wajah apa rasanya punya wajah cemberut yang asem gak enak dilihat gak enak kan ya nah sekarang saya mau minta semuanya senyum senyumnya jangan menaikkan sedikit ujung dibirat gak perlu keluar gigi bagus tuh sis Yananda senyumnya udah bagus sis Ellen naikin sedikit lagi Bro Kian juga udah senyumnya kelihatan Bro Frodo juga udah keluar bagus Don Nikolas wajahnya gak kelihatan senyumnya karena cuman kelihatan segini bisa diturunin sedikit kameranya atau wajahnya naik nah bagus gitu senyum wah Bro Christopher senyumnya bagus sis Britney ya senyumnya bagus ini ada satu tidak kelihatan namanya nah oke Altara ini Bro atau sis ya Bro ya cuma kelihatan dahinya Bro nah kalau Bro James ini bagus nih wajahnya senyumnya bagus kelihatan ya jadi ini yang saya mau ini wajah seperti kelihatannya seperti wajah Bro James nih Bro Altara masih belum kelihatan senyumnya belum kelihatan ya oke sis Victoria senyumnya bagus sis ini juga namanya gak keluar nih di zoom saya juga udah bagus senyumnya sis Valencia naikin aja sedikit Bro William juga udah bagus senyumnya sis Evelyn bagus ini kalau yang di bagian bawah keempat ini gak keluar Bro Darwin bagus sis Melistas Bro Jason ini ada yang belum masih belum kelihatan sis Matthew wajahnya belum kelihatan ayo buka on cam supaya kita lihat wajahnya ya oke sekarang yang pakai kacamata matanya kacamatanya boleh dilepas tapi sebelum kita mulai saya akan guided meditation ini Bro dan Sis ada gak yang mau tanya dulu supaya gak bingung nanti waktu meditasinya boleh nyalain kamera audionya atau mau ditanya di chat juga boleh silakan kalau ada yang mau tanya dulu sebelum kita mulai satu dua tiga tidak ada yang bertanya kita mulai oke mari kita bersama-sama mencari posisi duduk yang nyaman punggung jangan bersandar dan ganjel kaki bila perlu supaya kakinya kakinya menggantung tangan relax di atas paha telapak tangan boleh menghadap ke atas atau ke bawah kalau yang tangannya suka keringetan saya sarankan tangannya menghadap ke atas karena kalau tangan menghadap ke bawah seperti ini nanti celananya atau ropnya basah kalau yang suka keringetan jadi menghadap aja ke atas tidak perlu seperti ini kalau cuma nyaman di atas paha boleh lalu kita mulai dengan postur tubuh yang tegak tapi relax dan menutup mata yang pakai kacamata yang mau mulai meditasi kacamatanya dilepas supaya wajahnya bisa lebih enak lalu kita memulai dengan membawa perasaan cinta kasih misalnya mengingat kembali rasa atau momen bahagia atau kebaikan yang pernah dilakukan atau saat menimang seorang bayi kucing atau bayi anjing atau bayi manusia rasakan hal itu sedang terjadi sekarang dengan tersenyum bila sudah timbul perasaan tersenyum senyumlah dan teruskan senyumnya sepanjang meditasi senyum di pikiran senyum senyum di mata senyum di bibir dengan menaikkan sedikit ujung bibir dan senyum di hati teruskan senyumnya sepanjang meditasi dan rasakan perasaan hangat di tengah dada yang bersinar dan pancarkan kepada diri sendiri dengan mengucapkan dalam hati semoga saya berbahagia atau semoga saya tenang atau semoga saya damai hanya untuk 10 menit pertama tetapi jangan diulang-ulang sangatlah penting untuk merasakan ucapan itu atau doa itu tadi selamat duduk jangan bergerak sama sekali perasaan mau bergerak itu cuma tahu itu ada lepas rilekskan senyum dan kembali duduklah dengan tenang tersenyum terus sepanjang meditasi apabila pikiran teralihkan atau terganggu atau menjauh dari cinta kasih atau kebahagiaan atau kembali ke nafas bila yang sudah terbiasa menggunakan pernafasan maka gangguan itu hanya untuk diketahui jangan memberikan perhatian ke sana jangan memaksa untuk meredam gangguan itu tapi lepaskanlah gangguan itu biarkan dia ada di sana lalu rilekskan ketegangan di pikiran atau di badan kalau ada rasa gatel atau rasa sakit senyumlah lalu kembali kepada rasa bahagia itu di dalam hati saat sudah meredah gangguannya anda dapat mengatakan semoga saya bahagia atau semoga saya tenang atau semoga saya damai bila mendengar tentongan artinya ada yang tidak tersenyum dan naikkan lagi ujung bibirnya senyum di pikiran senyum di mata senyum di ujung bibir dengan menaikkan sedikit ujung bibir dan senyum di hati senyum 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 jangan dipahan biarkan ujung bibirnya naik ke atas sehingga pikiran mudah menjadi tenang bila ada perasaan gatel jangan digaruk jangan bergerak sama sekali rileks kan senyum kembali kepada rasa bahagia itu naikkan sedikit ujung bibirnya sehingga bisa merasakan kepenangan dalam pikiran bergerak bila ada perasaan mau bergerak cuma tahu perasaan itu ada lepaskan rilekskan tersenyum lalu mengembalikan perhatian kita pada rasa bahagia di dalam hati lepaskan perasaan kepingin bergerak cuma tahu perasaan mau bergerak itu ada lepaskan jangan diikuti rilekskan ketegangan dalam pikiran tersenyum dan kembali ke dalam merasa bahagia di dalam hati semoga saya tenang Anda bisa mengucapkan kalimat itu bila pikiran terasa gelisah tapi kalau sudah pikiran tenang doakan semoga saya bahagia lalu lalu sekarang bayangkan seseorang yang bukan keluarga tapi sejenis masih hidup dan ada rasa hormat kepadanya bawalah dia yang sekarang kita sebut sebagai teman spiritual Anda ke dalam perasaan cinta kasih dan bahagia itu dengan mengucapkan dalam hati semoga kamu merasakan kebahagiaan yang saya rasakan atau doa apapun yang ingin diucapkan kepada teman spiritualnya berikanlah dia pelukan di dalam hati Anda dan ajaklah dia masuk ke dalam lautan kebahagiaan di dalam hati Anda rasakan betapa bahagia teman spiritual Anda saat ini senyum di pikiran senyum di mata senyum di ujung bibir dan senyum di hati selamat Perhatikan perbedaan saat Anda tersenyum dan saat Anda tidak tersenyum Saat Anda tersenyum maka gangguan berkurang Tapi kalau Anda tidak tersenyum maka gangguan bisa muncul Apabila pikiran teralihkan atau terganggu atau menjauh dari cinta kasih Atau rasa bahagia itu Atau mungkin kembali ke nafas bila yang sudah terbiasa menggunakan pernafasan Maka semua itu hanyalah gangguan yang hanya untuk diketakui saja Jangan memberikan perhatian atau menganalisa Jangan memaksa untuk meredam gangguan itu Tapi lepaskan gangguan itu Relaxkan ketegangan di pikiran atau di badan Tersenyum Lalu kembali kepada rasa bahagia di dalam hati Anda Bersama teman spiritual Anda Saat meredah Anda bisa mengatakan di dalam hati Semoga Anda berbahagia Semoga Anda tenang Semoga Anda damai Senyum di pikiran Senyum di mata Senyum di ujung bibir Dan senyum di hati Terima kasih 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 Senyum di pikiran Senyum di mata Senyum di bibir dengan menaikkan sedikit ujung bibirnya Dan senyum di hati Dan mendoakan kebahagiaan untuk teman spiritualnya Semoga Anda bisa merasakan kebahagiaan yang saya rasakan Semoga Anda tenang Semoga Anda damai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bila ada perasaan mau bergerak Cuma tahu perasaan itu ada Lepas jangan dibiarkan bergerak Relaxkan ketegangan di sana Tersenyum dan mengembalikan perhatian Anda Kepada rasa bahagia bersama teman spiritual Anda Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Gangguan itu hanya untuk diketahui saja, jangan diberikan perhatian, jangan memaksa untuk meredam gangguan itu, tapi lepaskanlah, biarkan dia ada di sana. Relaxkan ketegangan di pikiran atau di badan, tersenyum, lalu kembali kepada rasa bahagia di dalam hati, dan mengatakan semoga Anda tenang, semoga Anda bahagia, atau semoga Anda damai. Terima kasih. Senyum di pikiran, senyum di ujung mata, senyum di ujung bibir, dan senyum di hati. Rasakan kebahagiaan itu bersama teman spiritual Anda. Bila perasaan mau bergerak, cuma tahu perasaan itu ada. Lepaskan, relakskan, senyum, dan kembali kepada rasa bahagia bersama teman spiritual Anda. Terima kasih. Terima kasih. Bila ada perasaan mau bergerak, cuma tahu perasaan itu mau bergerak lepas, jangan diikuti pergerakannya. Relakskan ketegangan, senyum, dan kembali kepada rasa bahagia di dalam hati bersama teman spiritual Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Senyum di pikiran, senyum di mata, senyum di bibir, dan senyum di hati. Terima kasih. 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 Mari kita selesaikan meditasi kita dengan membuka mata perlahan-lahan. Itu tadi setengah jam bro, dan sis mungkin ada yang tidak merasa, wah ternyata sudah meditasi, bisa meditasi setengah jam. Oke jadi di dalam chat tadi saya sudah share brosur digitalnya Boleh bro dan sis download Nanti bisa dibaca lagi untuk dipraktekan di rumah Ini kita mau merasakan bahagia sepanjang hari dimanapun kita berada Rasakan rasa bahagia itu dan bawa dalam setiap aktivitas Bro dan sis lagi jalan, lagi duduk, lagi bekerja, lagi kuliah Apapun yang sedang dilakukan senyum sepanjang hari supaya bisa merasakan bahagia Atau kalau mau ini di screenshot juga boleh Ini adalah instruksi singkatnya Sehingga bro dan sis bisa melatih kembali meditasi ini sendiri di rumah Setiap pagi 5 menit minimal Bisa setengah jam sangat bagus Bisa 15 menit boleh Cuma punya 5 menit gak apa-apa daripada gak sama sekali Jadi bro dan sis bisa praktekan ini Kalau sudah di screenshot Ini supaya saya mau memberikan informasi Jadi kami ada one day retret Bro dan sis bisa ikut online atau offline Setiap hari minggu akhir bulan Info bisa didapat di instagram damasuka indonesia Atau di instagram saya brenda.inkre Dan mulai bulan November 2022 Setiap hari minggu ada bimbingan di pusat meditasi Yayasan Damasuka Indonesia Center Di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A5 No.11 Jakarta Barat Nah ini bisa datang tidak perlu bikin appointment Jadi datang kita ada yang bimbing disana itu jam 9 pagi Kemudian yang mau meneruskan Kalau yang jauh nih kalian jauh banget di Depok Misalnya UI kan ada disana atau kampus yang dimana Kan jauh Nah mau online retret boleh Ini gratis semua bimbingannya bro dan sis 10 hari setiap bulan Jadi boleh meditasi sendiri di rumah Dengan laporan tiap hari kepada pembimbing Dan ini adalah link untuk pendaftaran damasuka.org.id Slash online dash retreat Jadi bisa melakukan meditasi sendiri Dan kami para pembimbing ini siap untuk membimbing Gunakan kesempatan ini karena ini gratis Gak ada bayaran apapun Kecuali kalian mau berdana silahkan Tapi tidak wajib Oke Nah ini adalah informasi tentang saya Boleh diketik Boleh di screenshot kalau perlu Untuk healing Kalau mau healing Nah ini biasanya yang mau nanti bertanya lagi kepada saya Boleh di whatsapp 0816-764-510 Lalu youtube dan instagram saya brenda.imkre Nah ini bro dan sis Bisa saya sekarang mau memberikan kesempatan untuk bertanya Mana tahu kalian tadi mengalami sesuatu nih Misalnya boleh Mau aktifkan audionya silahkan Mau bertanya di chat room silahkan Jadi jangan lupa di chat Di download itu brosur cinta kasih 6R6M nya Supaya bisa kalian praktekkan nanti di rumah Oke yang mau tanya silahkan Yuk kepada koci T Yang penasaran atau Mungkin mau sharing-sharing tentang meditasi tadi juga boleh ya sis Boleh Mau Sisian Anda sebelum ada pertanyaan Saya mau tahu Kalau koci kan udah tahu nih Koko Cici T nya apa Teman bukan Iya betul Sis brenda Koko Cici dan teman Kocite Tambah lagi nih sis Kita perbendahkan Baru nih dari Keren Oke silahkan yang mau tanya mungkin bisa raise hand Atau mau tanya di chat silahkan Kalau mau sharing pengalaman meditasi yang tadi Saya mau tanya nih sekarang Siapa yang bisa merasakan rasa bahagia Boleh raise hand gak Supaya saya tahu berapa banyak di antara sini Yang bisa merasakan meta atau cinta kasihnya itu Oh Aurelia bagus Bro Stefan bagus Ya apa lagi Yang bisa merasakan hangat Rasa bahagia itu Silahkan di komentar juga boleh Nah ini Saya mau menyarankan Oh Sisvelin sia juga bisa merasakan Bagus sekali Bro William bisa Iya ada rasa hangat ya happy Ada yang mau sharing gak cerita rasanya tuh apa Selama setengah jam tadi Tadinya saya cuma pikir 15 menit Tapi kayaknya 15 menit mungkin kurang Kalau lagi enak ya Coba cerita bro dan sis Yang tadi raise hand Mungkin mau sharing gak Pengalamannya Yuk boleh nih Jangan malu Gak ada yang salah disini Ini kalau disini kan kita bisa Nanti temen-temennya bisa terinspirasi Nah ngomong-ngomong soal inspirasi Sebelum ada yang tanya Kalau bro dan sis tertarik untuk mendengarkan Cerita tentang Para tweemers Kita bilang tweemers ya Yang melatih Tranquil Wisdom Inside Meditation Itu ada di seri Cinta Ada di Youtube saya Brenda.imcray Atau di Instagram Itu setiap hari Senin Saya ada live Bersama para tweemers Nah itu mereka yang cerita Pengalamannya seperti apa Karena dengan mereka bisa sharing Orang bisa mendapatkan manfaat Seperti baru Senin kemarin Sis Ieni Beliau bukan budis Tapi beliau meditasi Dan bisa sembuh dari cancer Stadium 3 bro dan sis Itu amazing Luar biasa banget Jadi silahkan Yang mau sharing nih Tadi pengalamannya Sis Brian saya mengalami ini Nah mungkin bisa Mau di share Bro Kian bertanya Oke Ijin bertanya Kalau kita sudah pernah ikut tweem Serta sudah pernah Lumayan lama Tidak rutin Meditasi tweem lagi Dan mau kembali bermeditasi Kita harus kembali Menggunakan teknik Teman spiritual Atau melanjutkan teknik yang dulu Oh Jadi kalau bro ini Sudah Pindah Cinta kasihnya Yang bro tahu Pindah kemana Saya gak boleh sebut disini Supaya tidak Tersuggesti Boleh langsung Dari sana Ya jadi Bagus nih Kalau bro Kian pernah Ikut meditasi nih Menggunakan Jadi sudah tidak lagi Pakai teman spiritual Karena Sudah tidak rutin Nah ini kita rutin lagi Mau kembali Bermeditasi Kalau bisa Pancarkan langsung Dari tempat Dimana bro Sudah diberitahu Sama pembimbingnya dulu Boleh langsung Dari sana Ya Tapi kalau kesulitan Bro mulai lagi Dari teman spiritual Nanti dia otomatis Akan pindah lagi Secara alami Itu bisa terjadi Ya Lanjutin bro Kian Udah bagus nih Hasilnya Karena memang Kemajuan meditasi Twin ini Terarah bro dan sis Sesuai dengan Suta Majimanikaya Satu 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 Demi Satu Ketika muncul Tuhan Pada Suta Jadi bante ini Mengajarkan kita Meditasi ini Sesuai Suta Dan banyak sekali Suta Di dalam Majimanikaya Samyotanikaya Anggotara Nikaya Dan diganikaya Itu membahas Tentang cinta kasih Dan berahmu Lihara Jadi sayang banget Kalau kalian Sudah punya nih Jalan Meluju ke sana Tapi kalian Nggak mau praktek Jadi sayang banget Karena disini Bisa Kalian bisa Mengalaminya Ya Jadi kemajuan itu Bisa kalian alami Kalau yang sudah Merasakan Sudah tidak lagi Sama teman spiritual Tapi sudah pindah Itu kemajuannya Udah bagus Lanjutin Ya nanti Dari meta itu Bisa berkembang Menjadi karuna Mudita Ke UPK Dan lebih dari Beyond dari UPK Itu bisa dialami Dan itu Coba duduk Lebih lama Untuk berokian Karena makin lama Pikiran kita ini Makin settle Kalau dulu Pikiran kita Nakal Goyang-goyang Kayak monyet Gak gerak-gerak Kita Pelan-pelan Dia akan Merda 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 Sampai Akhirnya berhenti Saat pikiran itu Bisa berhenti Bro dan sis Akan suka Karena itu Pengalaman Luar biasa Yang Tidak pernah Kita alami Dalam kehidupan ini Kecuali Dari meditasi Dan tidak ada Yang meditasi Itu Tidak ada Orang yang Misalnya Ada yang bilang Tidak perlu meditasi Jalan kesucian Tidak mungkin Dialami Saya katakan Pernyataan itu Keliru Saya berani Mengatakan itu Karena jalur Kesucian Sudah ada Di depan kita Tinggal kita Mau jalanin Atau enggak Dan bukan berarti Kalau kita sudah Mencapai kesucian Kita gak bisa nikah Ada satu Ada satu suta Yang mulia Aduh Tiba-tiba Itu ada Satu Perumah tangga Dia Mencapai Kesucian Namanya Kenapa saya Jadi ngeblank Ini Dia bisa punya Anak 20 orang Walaupun Sudah jadi Sota Panah Jadi Jangan berpikir Aduh nanti Kalau saya jadi Sota Panah Saya gak ada Nafsu lagi Sisiuni Ingat gak Sisi Wisaka Wisaka Terima kasih Sisiuni Tiba-tiba Saya ngeblank Terima kasih Sisiuni Betul Yang mulia Wisaka Itu Punya Anak Sampai 20 orang Walaupun Sudah Sota Panah Dan Minimal Itu Sota Panah Dalam Kehidupan Ini Kalau Bisa Sampai Ke Anagami Itu Yang Terbaik Karena Gak Bakal Lagi Lahir Jadi Manusia Melelahkan Oke Silahkan Ada yang Mau bertanya Atau Mau komentar Mungkin Kalau yang Tidak Seputar Meditasi Atau Mau sharing Pengalaman Hari ini Eh bro Kian Boleh Cerita gak Bro Selama Bro Pernah Ikut Meditasi Kan ke MBUI Kan Pernah Kan Beberapa Kali Meditasi Bersama Siswati Sisweling Dan Lain-lain Yang mengajarkan Itu Bro Kian Anda Mengalami Sesuatu Gak Yang berubah Mendalam Diri Bro Dari Hasil Meditasinya Silahkan Bro Aktifkan Audionya Sisbren Pengen Dengar Ya Sebelumnya Malam Sisbren Dan Teman-teman Semua Sebenarnya Saya ikut TWIM Itu bukan Dari KMBUI Saya juga Iya Jadi Saya lewat Jalur Lain Dikasih Tahu Sama Ayah Saya Oke Jadi Dan itu Baru Ya Berapa ya Saya juga Sudah lupa Tapi Pernah Belajar Dan juga Pernah Ikut Yang 10 day Retreat Itu Perubahannya Si Saya Ketika Mengikuti Meditasi Itu Pikiran Saya Jadi Lebih Tenang Kemudian Saya Jadi Lebih Bahagia Dalam Melihat Sesuatu Begitu Jadi Kayak Ketika Kadangkan Pikiran Kita Terlalu Kritis Dan Terlalu Bukannya Menyelesaikan Permasalahan Tapi Menambah Beban Pada Diri Kita Sendiri Jadi Lewat Meditasi Ini Kita Dilatih Untuk Kan Selalu Ada Relax Kan Melepas Tan Hai Atau Kemelekatan Di Kepala Dengan Begitu Saya Jadi Lebih Lepas Dan Dapat Melisaikan Segala Permasalahan Dengan Gembira Dengan Tanpa Terbebani Dan Juga Mampu Apa ya Lebih Optimal Dalam Segala Hal Sadu Sadu Luar Biasa Lanjutin Online Retretnya Berukian Terus Duduk Lebih Lama Objek Terakhirnya Apa Itu Sis Yang Kenam Penjuru Memancarkan Karuna Lanjut Lagi Bisa sampai Kemudita Bisa Ke UPK Bahkan Lewat Saya Mau saran Bro Kian Kalau Punya Waktu Lagi Enggak Kuliah Misalnya Lagi Sempat Lagi In Between Enggak Ada Ujian Enggak Ada Ulangan Coba Online Retret Lagi Siapa Asmen Pembimbingnya Bro Itu Bro Mardi Sis Mantul Bagus Bro Mardi Adalah Salah Satu Pembimbing Kita Yang Bagus Lanjutin Silahkan Daftar Seperti Brokian Bro dan Sis Nanti bisa Merasakan Jadi bukan Sis Brand Yang cerita Kenapa Saya Kepengen Brokian Ini cerita Pengalamannya Supaya Memberikan Inspirasi Kepada 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 Kalian Mungkin Yang Belum Tau Tuin Bisa Lebih Oh iya Ini Manfaatnya Buat Saya Akan Seperti Ini Saya Bisa Lebih Happy Saya Lebih Bisa Tenang Dan Itu Yang Kita Butuhkan Dalam Menghadapi Apa Ataunya Dunia Tapi Pikiran Kita Bisa Tenang Ya Oke Ada Lagi Yang Mau Sharing Silahkan Sis Ini Ada Yang Ngechat Secara Private Tapi Mau Anonim Oke Bertanya Nih Sis Tadi Kan Kita Meditasi Kita Menimbulkan Teman Spiritual Dia Bertanya Kenapa Teman Spiritual Itu Tidak Boleh Dari Keluarga Sendiri Oke Pertanyaan Yang Sangat Bagus Kenapa Tidak Boleh Sama Keluarga Karena Sama Keluarga Kita Sudah Punya Cerita Bro Dan Sis Ceritanya Misalnya Kita Mempancarin Meta Kita Buat Mama Eh Keinget Tadi Pagi Mama Marahin Kita Karena Kita Bangun Misalnya Timbul Kesel Bukannya Meta Itu Sebabnya Kenapa Tidak Boleh Sama Keluarga Karena Kita Sudah Punya Cerita Sama Mereka Tapi Kalau Teman Spiritual Yang Contohnya Misalnya Sis Salah Satu Sis Disini Mau Pakai Saya Sebagai Teman Spiritual Atau Sis Uni Boleh Banget Kan Kita Hanya Kepengen Bagi Meta Kita Dan Itu Supaya Pikiran Kita Itu Betul-betul Bisa Lebih Damai Dan Kembali Kepada Teman Spiritual Kita Misalnya Melayang Di Teknik Meditasi Lain Pada Saat Pikiran Kita Terganggu Kegangguan Kita Cepat Disuruh Balik Kepada Gangguan Itu Eh Kepada Objek Kita Tidak Direlekskan Jadi Kita Tidak Mengikis Kekotoran Batin Kita Tapi Kalau Disini Kita Cuma Tahu Itu Ada Lepaskan Relaxkan Senyum Kembali Maka Disitu Akan Membawa Pikiran Yang Murni Kedalam Perhatian Kita Kepada Objek Jadi Itu Sebabnya Kenapa Tidak Boleh Pakai Keluarga Karena Sama Keluarga Kita Udah Punya Cerita Tapi Kalau Sama Teman Kita Pengen Tulus Bagi Meta Kita Buat Belian Gitu Ya Oke Ada Boleh Ini Ada Pertanyaan Tambahan Dari Orang Yang Berbeda Ini Pertanyaan Juga Mirip Kenapa Teman Spiritual Itu Tidak Boleh Dari Lawan Jenis Kenapa Harus Satu Perempuan Perempuan Laki 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 Supaya Tidak Menimbulkan Naksu Bro Dan Sis Misalnya Kalau Misalnya Kalian Lagi Dalam Masa Jatuh Cinta Sama Pacar Terus Mau Jadi India Jadi Teman Spiritual Nanti Jadi Melekat Nanti Menjadi Nafsu Itu Yang Kita Tidak Mau Karena Meta Ini Cinta Kasih Ini Adalah Sesuatu Yang Universal Yang Begitu Luas Begitu Agung Jadi Bukan Kemelekatan Seperti Ini Kalian Kalau Pake Nafas Misalnya Udah Kebiasaan Pake Nafas Itu Akan Melekat Kepada Nafas Jadi Pada Saat Mau Meninggal Nanti Ketakutan Yang Sebenarnya Gak perlu Takut Kita Menghadapi Kematian Gitu Sesuatu Hal Yang Wajar Jadi Tapi Kalau Kita Punya Meta Kita Punya Cinta Kasih Kepada Teman Spiritual Yang Sejenis Ini Maka Kita Menjadi Netral Bukan Untuk Menimbulkan Nafsu Bukan Untuk Menimbulkan Kemelekatan Itu Jawabannya Bagus Bagus Sekali Pertanyaannya Oke Itu Dikasih Sama Bante Begitu Kecuali Bila bro Dan sis Ada Yang Punya Kesukaan Dengan Sesama Maka Kita Punya Meditasi Lain Dan Itu Boleh Chat Kepada Saya Private Atau Mau WA Kepada Saya Nanti Kita Akan Berikan Meditasi Lain Bukan Meditasi Dengan Teman Spiritual Karena Kalau Nanti Suka Sama Sejenis Kita Tidak Mau Menimbulkan Nafsu Jadi Untuk Yang Suka Dengan Sesama Ada Cara Dan Bisa Meditasi Jadi Gak Usah Khawatir Meditasi Ini Bisa Untuk Semua Orang Oke Ada Lagi Yang Mau Tanya Atau Komentar Komentar Yang Tadi Hasil Meditas Gimana Dari Setengah Jam Itu Ada Gak Yang Merasakan Gak Berasa Sis Brand Tau-taunya Udah Setengah Jam Biasanya Saya Duduk Sepuluh Menit Aja Semutan Misalnya Ini Kok Sepuluh Menit Setengah Jam Enak Misalnya Itu Saya Pengen Dengar Cerita Yang Begitu Ada Gak Yang Mau Komentar Cerita Yang Kayak Gitu Karena Sering Sekali Kita Mendengarkan Komentar Seperti Itu Betul Betul Sisi Ini Gak Terasa Katanya Duduknya Enak Iya Betul Banget Bahkan Bisa Sampai Lebih Malahan Iya Betul Jangan Malu-malu Ada Gak Yang Mau Komentar Tadi Atau Rasanya Mungkin Aku Boleh Sisi Boleh Sekalian Tadi Itu Sisi Sulit Mungkin Kalau Tadi Sisi Banyak Gerak Gitu Karena Itu Reflek Mungkin Tiba-tiba Kok Tangan Kugatel Atau Kok Tiba-tiba Garuk-garuk Jadi Mungkin Masih Sulit Untuk Melatih Konsentrasi Kesitunya Sisi Makanya Mesti Senyum Dengan Senyum Pikiran Kita Jauh Lebih Tenang Karena Kewaspadaan Kita Terjaga Sisi Bante Menyarankin Kita Senyum Ini Bukan Main-main Ada Study Di Yaitu Membuat Pikiran Kita Mudah Tenang Dan Mudah Terkonsentrasi Sebenarnya Tapi Beliau Tidak Menggunakan Kata-kata Konsentrasi Kenapa? Karena Supaya Tidak Mengacu Kepada Konsentrasi Satu Titik Yang Sering Salah Dipahami Oleh Banyak Orang Bahwa Istilah Yang Bante Wim Gunakan Adalah Penyatuan Pikiran Dimana Pikiran Itu Menyatu Dengan Lembur Jadi Bukannya Terkonsentrasi Sampai Gak Bisa Dengar Suara Suara Bukan Begitu Bro dan Sis Ya Itu Pernah Terjadi Pada Saya Dulu Pada Saat Saya Melakukan Meditasi Cara Berbeda Waktu Saya Masih Di Awal Dua puluhan Tahun Mungkin Akhir Tiga puluh Tahun Itu Saya Sedang Bekerja Ada Yang Panggil Gak Dengar Karena Begitu Terserap Konsentrasinya Dia Panggil Lagi Brenda Saya Kaget Kalau Sudah Begitu Artinya Konsentrasi Tidak Balance Tidak Seimbang Nah Makanya Kenapa Dengan Meditasi Ini Kita Tidak Akan Kagetan Kita Tidak Mudah Kagetan Karena Kita Punya Keseimbangan Dalam Pikiran Dan Ya Jadi Ini Harus Dilatih Nanti Saya Mau saran KMBUI Mengadakan Lagi Meditasi Bersama Tuim Supaya Bisa Melatih Semua Kalian Ini Atau Yang Seperti Brokian Lakukan Online Retreat 10 hari Gratis Semua Jadi Tidak Ada Alasan Kami Mahasiswa Tidak Punya Uang Untuk Bayar Retreat Tidak Tidak Ada Alasan Begitu Kita Kita Makas Matas Gratis Supaya Semua Bisa Meditasi Oke Ada Lagi Yang Mau Tanya Atau Komentar Ini Ada Sis Di Kolom Cek Private Juga Mau Tanya Ke Brenda Meditasi Itu Melatih Kesadaran Artinya Kalau Pas Meditasi Tiba-tiba Kita Merasa Kepanasan Dan Keringetan Terus Pikiran Kita Jadinya Pengen Nyalain AC Dan Lain Lain Itu Bagaimana Ya Karena Kalau Secara Teori Tindakan Kita Itu Artinya Kita Lagi Sadar Kalau Kita Kepanasan 6R Perasaannya Tapi Kalau Kita Makanya Kenapa Ruangan Itu Suhunya Nyaman Nyalain AC Dulu Sebelumnya Boleh Tapi Tidak Boleh Matikan Lampu Ya Bro Dan Sis Kesalahan Yang Pada Umum Mereka Meditasi Itu Matiin Lampu Kalau Kalian Mahasiswa Kedokteran Maka Mengerti Apa Yang Saya Maksud Badan Kita Ini Menimbulkan Akan Bisa Menghasilkan Hormon Melatonin Yang Dibutuhkan Untuk Tidur Yang Akan Muncul Saat Itu Gelap Makanya Gak Boleh Gelap Kalau Lagi Meditasi Harus Terang Benderang Supaya Kita Seger Jadi Makanya Kalau Kita Lagi Meditasi Itu Biasanya Lampunya Itu Nyala Kondisi Tapi Seandainya Kita Duduk AC Belum Dinyala Biar Ini Aja Memang Meta Itu Energinya Hangat Bro dan Sis Jadi Kalau Tiba-tiba Biasanya Normal Kok Rasanya Panas Ya Karena Kalian Merasakan Energi Meta Atau Cinta Kasih Baik Yang Kalian Rasakan Sendiri Atau Dari Kami Karena Pada Saat Kalian Meditasi Kami Memancarkan Meta Betul Ya Sis Yuni Jadi Kalian Bisa Merasakan Energi Cinta Kasih Yang Kami Melancarkan Seperti Itu Ya Jadi Wajar Kalau Bisa Hangat Kalau Bisa Merasakan Panas Itu Biasa Nah Kalau Nanti Next Time Mau Nyalain AC Dulu Atau Kipas Angin Yang Takut Masuk Angin Anginnya Diarahkan Kekitar Tapi Anginnya Ketembok Jadi Angin Itu Akan Berputar Di Ruangan Jadi Sejuk Jadi Jangan Diarahkan Langsung Ke Badan Ya Seperti Itu Ada Lagi Sisyan Anda Yang Mau Tanya Atau Komentar Saya Kepengen Tau Komentar Yang Tadi Meditasi Ayo Cerita Mungkin Sisyah Ramita Senyumnya Bagus Sekali Mau Sharing Sis Oke Halo Sis Kalau Aku Tadi Kalau Di Awal Awal Oke Bisa Merasakan Perasaan Bahagianya Cuma Mungkin Karena Jarang Latihan Juga Siyah Kesini Udah Mulai Kuliah Lagi Ya Sih Makin Lama Awal Bisa Makin Lama Makin Reflek Geraknya Gak Disadari Tiba-tiba Gerak Sendiri Terus Juga Kenapa Bisa Bergerak Sendiri Sis Kenapa Pikiran Adalah Pelopor Dari Segala Bentuk Jadi Semua Dari Pikiran Pikirannya Pengen Bergerak Makanya Badannya Jadi Bergerak Sebenarnya Tidak Dia Bergerak Sendiri Tidak Kecuali Kita Dikuasai Sama Makhluk Lain Yang Menggerakkan Kita Tapi Bukan Itu Itu Semua Dari Pikiran Di Dalam Yang Pada Nomor Satu Pikiran Adalah Kelopor Dari Segala Bentuk Kebaikan Atau Kejahatan Nomor Satu Dan Nomor Dua Jadi Semua Dari Pikiran Kita Jadi Tidak Ada Yang Mendadak Itu SIS Harus 6R Perasaan Pengen Bergerak Misalnya Udah Keburu Bergerak Reflek Bergerak Cuma Tahu Itu Bergerak Lepas Jangan Diikutin Relaxkan Ketegangan Di Tempat Yang Pengen Bergerak Senyum Udah lah Gak usah Gerak Lalu Balik lagi Ke dalam Rasa Bahan Dia Itu Yang Bisa SIS Para Mita Lakukan Ya Oke SIS Mungkin Ini Juga Aku Mungkin Aku gak Tau Yang lain Merasakan Yang Sama Atau Enggak Tapi Kadang Memang Rasaan Bahaya Itu Enggak Selalu Ada Gitu SIS Kira Gimana Kalau Lagi Hampah Hampah Begitu SIS Senyum Senyum Saya lupa Di awal Kalian Itu Nanti Kalau mau Lanjutin Saya minta Selfie Selfie Sebelum Lanjutin Meditasi Nanti Kalau pada Saat Sudah Meditasi Kelihatan Beda Wajahnya Jadi Nanti Wajahnya Yang Dulunya Butek Yang Gak Suka Senyum Tapi Lama-lama Wajahnya Jadi Penuh Senyum Ceria Itu Akan Terjadi Brokian Waktu itu Ada foto Before and After Belum Ada SIS Ada Kelihatan Gak Bedanya Ada SIS Itu Dia Bagus Jadi Nanti SIS Paramita Lanjutin Meditasinya Semangat Ikutin Yang 10 Hari Kalau Lagi Gak Ujian Gak Ulangan Ikut Aja 10 Hari Jadi Nanti Akan Ada Banyak Pembinding Kita Di Dalam Grup Kami Ada 60 Orang Jadi Semua Orang Pasti Punya Kesempatan Untuk Bisa Didibing Oke Thank you SIS Paramita Ada Lagi Yang Tadi Mau Komentar Atau Sharing SIS SIS Tadi Sedih Meditasi Senyum Bagus SIS Victoria Ayo Ada Mau Sharing SIS Victoria Dan SIS Victoria Halo Iya Tadi Sih Ngerasa Cepet Jangan Sih Cuma 15 Menit Tapi Ternyata 30 Menit Jadi Bagus Tuh SIS Tadi Merasakan Apa Lagi SIS Victoria Jadi sebenarnya sebelum mulai meditasi ada rasa gelisah sih sama ada rasa khawatir sama masalah pribadi gitu cuma entah kenapa abis selesai meditasi hilang sih kayak positif sih merasanya. Karena sis melakukan 6R tadi ya jadi 6R ini dipakai terus sis dalam kehidupan sehari-hari tuh udah saya jangan lupa di-download ya di chat bro dan sis itu saya sudah kirimkan brosurnya supaya bro dan sis bisa download itu dan bisa ingat lagi ya bagus sekali sis Victoria. Ada lagi yang mau di-share kan? Sis Felinsia, ayo. Sis Felinsia, silahkan sis Felinsia. Iya tadi juga saya merasa lumayan cepat sih biasanya kalau meditasi tuh kan karena sudah jarang juga saya latihan meditasi jadi kayak lama banget gitu selesainya tapi yang kali ini tidak begitu terasa. Wah mantep. Ada rasa hangatnya dan bahagianya ya sis ya? Iya mungkin karena tersenyum juga ya sis jadi kayak tenang. Kuncinya jadi harus senyum. Dan senyumnya di 4 tempat tadi. Di pikiran, di mata, di ujung bibir, dan di hati. Ya terusin senyum terus sepanjang setiap saat apapun kegiatan yang sis lakukan. Dan ini bisa membuat wajah kita awet muda. Kalian ini masih muda, kami sis Yuni dan saya sudah kepala 5 tapi wajah kita seger karena kita senyum terus. Jadi ringan sis. Iya lebih ringan sis, betul sekali. Oke masih ada lagi yang mau sharing atau mau komentar? Tadi bro William atau siapa? Bro James itu juga bagus deh tadi. Bagus. Bro James juga bagus. Bro James, coba dong sharing dong bro. Jangan malu, gak apa-apa. Ini kita, kalau bro dan si sharing itu memberikan inspirasi dan itu adalah perbuatan baik. Inspirasi kepada teman-temannya. Jadi supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bagikan. Oke. Masih ada pertanyaan sis Yananda atau komentar? Kalau di kolom chat pribadi yang private ke saya sih belum ada ya sis. Masih belum nambah. Oke. Kalau begitu. Tidak ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing? Kalau tidak ada. Boleh deh saya mau nanya. Boleh. Kalau awal-awal saya sama bro Mardi itu, saya sering ada problem. Jadi kayak ketika kita bermeditasi, ketika kita sedang memusatkan perhatian, bukan perhatian ya. Sedang memancarkan cinta kasih, terkadang kan karena basis saya bukan meditasi tuim, kita balik lagi ke nafas. Nah ketika balik ke nafas, karena nafas itu fundamental, setiap saat kita bernafas, oleh karena itu ketika kita 6R, kita kan sebenarnya masih sadar kalau kita bernafas. Tapi kita mencoba mengalihkan kesadaran kita bukan pada nafas itu, tapi kepada cinta kasih yang sedang kita pancarkan. Betul. Saya agak sulit membedakan antara ketika kesadaran saya sudah pindah ke cinta kasih, dan ketika kesadaran saya masih di nafas. Karena sama-sama tahu gitu kalau kita lagi bernafas. Nah itu gimana caranya sis? Jangan diperhatiin nafasnya. Waduh bro, bro masih muda sekali ya. Umur bro paling belasan atau awal 20-an. Saya nih waktu kenal twin bro, saya itu 32 ribu sebentar. 42 tahun waktu saya kenal twin. Dan saya sudah melatih meditasi dari umur 7 tahun. Saya sekolah buddhist dari dulu. 35 tahun saya pakai nafas. Coba bro bayangkan. Betapa sulitnya kembali ke nafas. Karena perhatian saya selalu kembali ke nafas. Selalu kembali ke nafas. Untuk saya butuh sekitar hampir 1 tahun bro. Untuk bisa betul-betul merasakan cinta kasih itu. Jadi pada saat ketemu sama Bante, rasakan rasa metah cinta kasih. Kamu harus terus senyum. Ih Bante, kenapa saya suruh senyum? Coba senyum. Dengan senyum kamu bisa merasakan cinta kasih itu. Praktek terus, praktek terus. 6R terus. Begitu terus bro. Jadi kita jangan perhatikan nafas. Nafas akan bernafas secara alami. Dia secara itu, secara otomatis. Dia akan, kita akan normal kok bernafas secara biasa. Tapi kita jangan perhatikan ke hidung atau ke nafas. Cuma kembali ke rasa bahagia cinta kasih itu. Dan tentunya selalu senyum. Dengan begitu kita akan kembali ke meta atau cinta kasih itu. Pertanyaan yang bagus. Jadi bayangkan saya yang 35 tahun itu melekat kepada nafas. Jadi itu sebabnya kenapa cinta kasih ini tidak ada kemelekatan. Kalau dengan nafas bisa terjadi kemelekatan. Nah, biarin aja nafasnya ada. Lepas jangan diperhatiin. Relax senyum balik ke dalam bahagianya. Balik lagi nih ke nafas nih. Ya udah 6R lagi. Harus sabar 6R terus. Gitu bro ya. Oke. Dilanjut meditasinya ya bro ya. Oke sis. Udah bagus sekali. Ada lagi yang mau tanya sebelum kita berbagi jasa. Nah, ini dibagi lagi sama si Siananda. Brosur cinta kasihnya di chat room. Ya, jadi silahkan. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita akan sharing merit atau berbagi jasa. Jadi setiap habis kita melakukan kebajikan, kita akan berbagi jasa. Oh iya, ada yang pegang gelas nggak? Saya mau ajarkan kalian membuat air meta. Jadi supaya di pati casamupada hari ini tidak perlu dibahas lah. Jadi, atau kalian mau mengerti sedikit tentang pati casamupada? Oke, saya bahas sedikit ya. Supaya kalian mengerti betapa pentingnya 6R. Siapkan aja nanti air. Kita akan buat air meta sebelum kita selesaikan. Jadi pada saat kita mulai di enam landasan imria atau salayatana, mata melihat, hidung mencium, lidah mengecap cita rasa, telinga mendengar, pikiran dengan objek pikiran, dan badan jasmani dengan sentuhan. Pada saat itu ada kontak. Mata, dia melihat ini. Pen. Dan pikiran saya, perasaan saya apa? Saya suka. Begitu saya suka, timbul nafsu keinginan. Begitu ada perasaan menyenangkan, saya suka nih. Kemudian ada kemelekatan terhadap pen ini. Tendensi kebiasaan saya ingin memiliki dan lahirnya satu perbuatan saya beli, dan kematiannya adalah buka, putus asa, menderita. Kalau pen ini habis, saya menderita. Nah, apa fungsi 6R sekarang? Fungsi 6R itu begitu kita melihat sesuatu dan ada perasaan muncul, langsung kita kikis di sana. Suka, tidak suka, netral. Itu kita kikis di sana supaya tanah, nafsu keinginan, kemelekatan tidak muncul, tendensi kebiasaan tidak muncul, lahirnya satu perbuatan tidak muncul, kematian, duka, putus asa, menderita itu tidak muncul. Di sini kita mengikis rantai ini, memerotoli, memotong rantai ini. Jadi itu yang menyebabkan kita tidak menderita, bro dan sis. Jadi ini pentingnya kalian paham, di salah satu pintu indriya, kita lagi meditasi ini, telinga mendengar suara, perasaannya apa? Kontaknya kan suara, perasaan apa? Saya tidak suka, dia berisik. Nafsu keinginannya muncul, saya tidak suka. Melekat dengan suara yang tadi, padahal itu cuma suara. Tendensi kebiasaan kita apa? Kita marah-marah, breksek nih, kayak nggak tahu, saya lagi meditasi. Kan lahirnya perbuatan itu ngomel. Begitu ngomel kita menderita. Merana, merana itu dari merana, duka, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi kita mengikis itu di indria-indria kita. Salah satu landasan indria ini begitu ada perasaan, itu biasanya kita langsung aware perasaannya apa. Suka, tidak suka, atau netral, langsung kita 6R. Jadi penderitaan tidak muncul, bro dan sis. Kita diomelin orang, jangan bales omelin orang. Wah iya, karena buruk sedang berbuaya. Sudahlah, 6R rasa kesalnya. Pasti rasa kesal itu tidak muncul. Tapi kalau kita perhatikan kesal, maka dia akan menjadi terus. Ya, jadi beginilah cara kita mengikis penderitaan kita. Lama-lama kita bisa terbebas dari penderitaan. Dan ini adalah informasi sedikit mengapa kita harus melati meditasi samata dan wipasana bersama-sama. Ini ada di dalam suta-suta, yaitu di Majimanikaya 43, 14. Pandangan terang dibantu sila, pembelajaran diskusi ketenangan dan pandangan terang. Memiliki kebebasan pikiran sebagai jalan, kebebasan pikiran sebagai jalan dan buah, maga dan pala. Majimanikaya 149, bab 10. Ketenangan dan pandangan terang muncul dalam dirinya, berpasangan dengan seimbang. Jadi samata dan wipasana harus bersama. Satu-satu-satu yang tadi saya bilang, itu adalah anupada suta, cara yang mulia sariputa mencapai tingkat arahat melalui jana samata ketenangan. Dan wipasana pandangan terang dari jana pertama sampai nibbana. Oke, mari kita bersama-sama membuat air meta. Hanya pegang gelas kita, kalau bisa gelas dari kaca, dan kita bisa membuat air meta itu dengan membacakan. ya. Mata-kaca. 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 Sampai. Sampai. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi Para dewa, para suci dan malaikat yang perkasa Berbagi jasa-jasa kami ini Semoga mereka terus melindungi ajaran para suci Semoga semua makhluk berbahagia Semoga terjadi demikian adanya Sadu, sadu, sadu Oke, sudah selesai Selamat berlatih Semoga semuanya sehat, berbahagia, sejahtera, dan sukses Sadu, sadu Sadu, sadu, sadu Oke, terima kasih Sis Brenda Untuk sharing-sharingnya Yang sangat insightful dan Membantu banget sepertinya untuk kita semua Dan juga untuk Sis Yuni tadi Untuk sharing-sharing pengalamannya Mengenai meditasi Mungkin untuk Sebagai bentuk apresiasi Dan bentuk tanda terima kasih Kita ada Sertifikat yang mau kita berikan Kepada Sis Brenda Sebagai pembicara di KEMO pada hari ini Mungkin kepada operator Boleh Iya, mungkin Saya sebagai perwakilan dari teman-teman Kera Namita Dan juga KEMBW Mengucapkan terima kasih Sebesar-besar Kepada Sis Brenda Dan Sis Yuni Yang sudah Mau mengulangkan waktunya Dan berbagi Insight-insight yang sangat menarik Untuk KEMO pada hari ini Dan semoga Manfaatnya bisa kita rasakan Sekarang dan di waktu mendatang Sadu, sadu, sadu Oke, sebelumnya kita Mau foto dulu ya Sis untuk Tanda Sertifikatnya Pinalahin aja semuanya Iya, boleh Ayo teman-teman yang lain Nanti mungkin setelah Sertifikat ini Kita ada foto bersama lagi ya Sis Pada operator Apakah sudah ISS boleh Aku izin SS ya Sis Brenda Iya Thank you Mungkin ditunggu sebentar ya Sis Untuk sampai 9 lewat 5 mungkin Untuk Kocite yang masih bersiap-siap Untuk membuka kameranya Iya Kocite Ini baru nih Kocite Sis Bukan kata baru ya Sis Iya Dapat kata baru nih Sayang nih Kita gabung Kita on Camp Boleh juga yang punya VBG Dama Kelas Kita yang keren ini Boleh dipakai Biar kita bisa bareng-bareng Fotonya Kita tunggu sampai jam 21.05 mungkin Let's go Saya kepengen lihat nih wajahnya Sis Mepi Karena kan Sis Mepi yang menghubungi saya Tapi saya enggak kenal wajahnya Oke Halo Sis Akhirnya Kelihatan Aduh Maaf tadi dari tadi enggak on Karena takut jaringannya Enggak stabil gitu Sis Oh that's okay Kan sekarang enak nih Kalau kelihatan Terima kasih Oke Terima kasih Sis Sama-sama Baik mungkin karena sudah Semua Juga mungkin saya izin SS ya Sis Menda Sis Yuni Dan juga coach itu semuanya Di layar saya Ada dua slide Untuk yang Pertama Kan saya amin dalam Hitlan ketiga Satu Dua Tiga Oke Selanjutnya Dua Satu Dua Tiga Silahkan Oke Terima kasih Vio Sudah bantuin SS Mungkin Sekali lagi Mau mengucapkan terima kasih Kepada Sis Menda dan Sis Yuni Untuk Kesempatannya Dan sudah melakukan waktunya Untuk Kema kita pada hari ini Apabila Sis Menda dan Sis Yuni Setelah ini Mau ada kegiatan lain Atau beristirahat Mungkin sudah dipersilahkan Untuk Meninggalkan ruangan Zoom Oke Terima kasih Selamat Worangan Selamat malam sesi seru-seruan nah oke ini dia, tadaa kita ada games, games kahut mungkin kochita semua boleh di scan barcode-nya atau di ketik apa namanya, kode game pin-nya di kahut-nya untuk link-nya ya boleh nih kita join games-nya masih belum ada yang join yuk-yuk kochita kita join oke join guys ini gak berat kok gak kok, ini bukan quiz tapi dapet hadiah wih wih kapan lagi dapet hadiah yeay dapet hadiah langsung pada desain semua ya begitu dapet hadiah langsung pada malah kita coba yuk let's go hadiahnya pasti menarik banget ya kochita jadi bener kalau yang ini menarik sih bagi sejuta umat sisat seru-seru lumayan banget siapa kochita untuk jajan bagi anak kosan atau anak PP tuh nih guys nambah-nambah di jajannya sayangnya wap kalau ikut tetep gak dapet hadiah kochita menang aja MC ikut boleh gak sih MC boleh sih tapi kalau menang tetep gak dapet hadiah jadi hadiahnya kita danakan kita kasih yang lain baru 19 nih ayo-ayo kita join mungkin kita tunggu sampai jam berapa menit ya Cimefi kita tunggu sampai pada join kita tunggu sampai 9 10 kali ya oleh Cimef oke ini udah ada 19 orang dari tadi ada 18 let's go tadi kurang satu mungkin disconnect kali ya Cimef ini pada di depok semua ya pasti ya karena guys kita tunggu sampai 21 10 mungkin boleh nih kalau cita kita jauh ini untuk pinnya ini ya 4 3 3 3 1 2 gitu boleh boleh kahut yahut kita main kahut yahut ini beneran nih kan udah jam iya nih udah jam 210 ayo ini kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang sangat menarik tuh teman-teman kok cita semua cuman dengan main games kita bisa dapat hadiah kapan lagi ya kan jarang-jarang loh oke baiklah nanti oke udah 21 10 kita main kita akan bermain dengan 18 orang pemberani ini mari kita mulai boleh kita mulai oke selamat bermain harusnya sih di handphonenya ada karena Mika Games asik true or false kemarin 25 Agustus kita foto bareng dengan gaya berbeda ini gampang pilihannya cuma 5 harus pada dateng ya kemarin 25 Agustus kemarin yang dateng nih harusnya sampai abis ya kita kemarin sampai 5 gaya ada berapa gaya ya kita kemarin foto oke jawabannya oke oke kayaknya faultnya ini oke ternyata yang benar adalah false tapi kenapa sama-sama kita lupa doku pasti yang dateng 6 orang doang aduh parah-parah ini masih ada kesempatan ya kok ceritanya untuk dateng di kema berikutnya tanggal 29 nanti dicatat tanggalnya sekarang 29 September jadi jangan sampai kelewatan oke let's go nah pemenangnya yang pertama ada Ellen dengan nilai sekian dan Kenzie dengan nilai sekian oke masih bisa yuk kita menyusul masih banyak kesempatan untuk dapetin hadiahnya Buddha Dhamma menunjukkan kita bagaimana cara hidup dengan benar gampang gampang banget ya atau kadang ini ya malah kayak buat pesimis bagaimana nih wah beda pandangan sih mungkin nah keren 11 per 19 jawabannya benar wah Ellen masih memimpin Ellen masih memimpin dia selalu memimpin selalu depan semakin di depan kema adalah sepanjangan dari kelas Dhamma wah ini mah gampang banget tau sih kalau ada yang salah sih wah kalau sampai ada yang salah nih wah tapi kalau kelas Dhamma D-nya dimana ya oh iya oh iya bener-bener terus kita kema-nya di depan ya Ci nah tapi ya tapi bener ya kema itu kelas Dhamma gitu ceritanya kelas Dhamma oke Ellen masih memimpin Kenzie masih di posisi nomor dua oke Danili is the highest climber oke let's go nah ada foto ada pertanyaan belia membawakan topik apa nih di kelas Dhamma kita kemarin let's go yang dateng yang gak dateng juga harus sih tau ya kan posternya ada dimana ada dimana-mana aduh mayoritas bener ya 6 dari 19 menjawab dengan benar oke bagus-bagus keren-keren let's go wah Ellen berpindah nomor satunya Felin Tiga wih keren-keren ayo-ayo yang lain masih bisa banget nih mau jadi nomor satu bisa bisa yuk 10 lagi nih gangguan dalam meditasi harus kita usir barusan banget kita kayak main tentang meditasi ya Cimef ya udah banget tadi dijelasin kalau ada gangguan harus diapain harus diapain guys apakah kita usir jauh-jauh atau kita kita tendang tendang wow jawabannya salah 12 per 19 itu jawabnya salah benar jawabannya benar jawabannya salah sih benar gimana ambigus sekali oke let's go pertanyaan berikutnya oh ini dulu scoreboard dulu oke Wih Kian has a strict 5 points mantap berikut yang bukan salah satu gangguan dalam meditasi yang bukan nih ya kok cita semua tugas besok pagi wah itu sulit sih tugas besok pagi itu salah satu trigger ya trigger apalagi tugasnya dikumpul jam 7 jam segini belum ngumpulin oke benar-benar 12 dari 19 sudah menjawab dengan benar tapi masih ada yang mungkin keliru-keliru sedikit gak apa-apa oke Valencia masih memimpin nomor 1 next 4 kebenaran 4 kebenaran mulia biasanya digunakan untuk mengerjakan penelitian penelitian ya penelitian misalnya apakah skripsi penelitian skripsi atau penelitian apa nih banyak ya penelitian oke ya benar ya apa ini jawaban nomor 1 cuma 1 orang doang ini jawaban ini komplet untuk si nomor 1 14 masih keren banget kenapa digunakan untuk penelitian jadi kan kebenaran mulia itu kan ada asal terus apa namanya sebab jadi kan ada masalahnya terus kita ada masalahnya kita cari sebab masalahnya nah kalau misalnya kita tahu ada sebab masalahnya kita tahu kalau masalah itu pasti akan kita selesaikan gitu kan jadi hipotesis nih nah nah terus kalau misalnya gitu kemudian di menggunakan yang ke yang ke kemudian adalah jalan menuju akhir masalahnya kita menggunakan metode penelitian terus kita menyelesaikan masalah-masalah terus kita bahas di bab 4 jadi 4 kebenaran mulia itu sebenarnya apa juga dibahas atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan masalah loh guys keren banget keren banget kayak korelasinya tuh dapet banget ya cik ternyata oke siapa ternyata tidak diketahui yang dapet nomor 1 siapa boleh di next lagi kita ke pertanyaan berikutnya quiz 4 kebenaran mulia nah pas banget nih wah tadi Cimef juga udah menyinggung-menyinggung ya cik 4 kebenaran adanya asal mula lenyapnya dan menyinggung lenyapnya wah ini tricky sih pertanyaannya kalau menurut aku adanya masalahnya lenyapnya bener semua bener semua keren aku baru tau kaku ternyata bisa bener semua oke jadi selamat karena gak ada yang salah sih bener oke next cemburu tanah cinta wah siapa nih manusia-manusia bucin kalian para bucin silahkan dijawab seperti lagu ya cemburu tanah cinta tapi tapi apakah bener nyanyi Cimefi asik oke jawabannya salah guys berarti cemburu itu bukan tanah cinta ya cik wah bukan kalau ya bener banget pulsa sih kalau cemburu berarti kita gak percaya kalau pasangan kita sendiri bener-bener kita harus namanya udah jadi pasangan harus percaya sih asik tapi kadang jadi kosong dong kadang ya oh sih oke daripada kita bucin-bucin next deh boleh true or false let it go sama dengan pasrah atau let it go sama dengan Elsa ayo ayo gak salah sih yang tadi Elsa yang suka lagi-nya ya yuk boleh nah 14 per 19 sudah benar oke untuk kamu yang jawab salah tadi gak apa-apa masih banyak kesempatan lagi let's go oke Valencia wih ada gambar apa diri ini mengeluh ini kayak lilik lagi apa ada gambarnya itu mengeluh apa apa nih itu gambar apa itu kayak gambar merek ya gambar merek bener belanja online kayaknya ini diri ini mengeluh wah sepertinya kita-kita ini pengguna halodok pengguna halodok pengguna seti halodok oke nah ini jawabanan 3 dari 4 udah benar ya guys kecuali yang warna hijau yang mati itu gak gak bisa diselamatkan dengan halodok tentunya oke boleh kita next oke truerpos lagi buddha adalah gelar wah kayak sarjana gitu sarjana teknik atau dokter gitu ya maksudnya gelar kayak gitu atau gelar gimana nih aduh atau pencapaian atau pencapaian jadi buddha itu gelar guys buddha itu gelar bukannya nama ya kan untuk kita suka benar kayak nama ternyata bukan buddha itu gelar oke next gelar bagi orang yang gak kayak gitu apa ini ngebant wah Kenzi menyusul wah Kenzi menyalip kira-kira nonton MotoGP yang pasti dalam hidup ini yang adalah waktu kebenaran ketidakpastian dan kematian ini sih gampang ya tapi gak juga sih aku baru gandar lagi tentunya cukup sulit yang pasti apa ya yang pasti sih besok masih ada kuliah ketidakpastian teman-teman asaga banyak yang jawab kematian ya ci yang nomor tujuh yang nomor ijo ini oke ternyata yang pasti itu tidak pasti nah lingkung kematian juga tidak pasti guys kenapa tuh kenapa tuh kenapa kematian tidak pasti ci karena kematian itu kalau misalnya kita jadi kan tujuan akhir kita kan apa nanya kebagian tertinggi itu nah misalnya capai nibbana kan jadi kalau nibbana sendiri kalau diajaran buddha itu bukan kematian jadi menuju kepada ketidak apa tidak terlahir kembalikan nah itu enggak mati jadi itu eh jangan tanya lebih lanjut ya karena aku belum kematian oke berarti nibbana tindak sama dengan kematian ya ilmu baru oke berikutnya oke wah kian menyalip ayo masih ada dua pertanyaan terakhir untuk menjadi nomor satu perumah tangga bisa jadi arahat nah bisa bisa dong di awal-awal sama Brenda tadi tentang apa mencapai tiket kesucian gitu kayaknya tadi sempat disinggung-singgung sedikit boleh nih apakah benar atau salah tada wii sudah banyak udah benar keren-keren berarti perumah tangga tuh bisa ya mencapai tiket kesucian gitu keren-keren oke wah apakah kian akan menjadi juara satu oke berubah lagi robotnya alan ke bali 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 balik ya alan balik 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 apakah luar satu nya alan atau kian atau tadi nah bla bla pangkal kayak bekerja kayak bersih apa bersih apa ya aku lupa bersih pangkal sehat ya aduh wajin pangkal pandai kita berdana nah kita berdana itu pangkal kaya benar benar berdana itu pangkal kaya tapi jangan kita sambil berdana kita malah berharap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar ya harus iklas harus iklas oke udah 15 per 15 ternyata pertanyaannya apakah berikutnya di podiumnya di selamat keberrakiat sudah menjadi juara 3 juara 2 nya Valencia dan juara 1 nya Ellen Ellen comeback stronger ya keren banget juara itu 12 out of 15 tapi sama loh semuanya 12 dari 15 tapi mungkin kecepatan menjawabnya kayak lebih cepat Ellen oke selamat kepada 3 pemenang untuk hadiahnya gimana Ci mungkin bisa dihubungi panitia ya bisa menghubungi nanti bisa apa namanya kalian bisa direct main site eh iya boleh mungkin kirim ID lainnya iya oh iya kirim ID lainnya di mungkin private chat ke aku boleh atau ke panitia yang lain juga boleh atau ke web boleh ke host sama host itu lihat aja ke host siapa oke oh gitu teman-teman yang belum dapet kesempatan is oke guys betul apakah di kemah berikutnya ada sih spoiler aja dong November ya kayak puss jangan kaget masih ada lagi oke ini udah ada beberapa ya kasih ID lainnya kakku oke kakau kakau lumayan bisa makan makan dua hari keren banget makan dua hari guys lumayan banget oke atau mau ditabung juga boleh ya ci oh boleh atau didanakan tadi kan dana pangkal kaya siapa tahu terakhir kita saya jumpa ya ya mau traktir aku gampang available kapanpun dan dimanapun tinggal kontak nih langsung available kalau buat yang traktir-traktir ma saya non selalu siap mantin ma siap datang 24-7 oke selamat kepada pemenang yang sudah memenangkan kuis kahut kita mengasihkan pada hari ini pada malam hari ini mungkin sebelum kita tutup udah malam juga kita mau membacakan parita penutup sebelum kita mengakhiri kemanya untuk menutup kemanya pada hari ini mari kita membacakan nama kara pata mari kita rangkapkan kedua tangan kita di depan dada dan mempersiapkan diri untuk membaca parita aku pimpin paritanya arahang sama sang buddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakhato bhagawata dhammo dhammang nama sang supatipan no bhagawato saw wakas sang ho sang hang nama sabbe satta bhagawantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 oke sekian untuk kema kita di bulan september perdana banget di tanggal 1 kita membuka bulan ini dengan kema makasih banyak untuk kochite yang udah menyepatkan hadir di kema kita pada hari ini semoga manfaat dan insights dari kema hari ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya kochite dan jangan lupa juga tadi kan kema kita tentang meditasi dan nanti dari kalian yang minta juga ada program meditasi yang soon bakal diumumin tanggal mainnya jadi jangan lupa nanti dicatat tanggalnya kapan kita ada meditasi dan juga kita mau ada kema lagi ya ci tanggal 29 september dan itu tentunya insightsnya juga pasti keren banget jadi jangan lupa hadir dan kita belajar bareng lagi di kema yang akan datang asik oke mungkin aku selaku apa nih pembawa acara aku MC pembawa acara hari ini pamit undur diri sukhiwatu nama budaya kochite semua selamat malam terima kasih bagi kochite yang mau tidur boleh sudah boleh terima kasih terima kasih terima kasih kochite terima kasih kochite pemenang sebentar ya nanti kita umumin lagi thank you terima kasih sudah datang oh iya maaf ijalin tadi aku lupa kirim sebentar ya aku kirim di meeting tadi ada yang ketinggalan brosur cinta kasih oke udah dikirim udah ada boleh di download oh iya udah ada makasih oke thank you angelina udah datang selamat malam ya kita stop record